Membuat zat pengatur tumbuh ZPT, Giberlin dengan menggunakan bahan alami. Seiring dengan tingginya kebutuhan pipilan jagung yang berkualitas tinggi, serta produksi yang maksimal dalam satuan luas lahan. Maka teknis budidaya tanaman jagung harus diupayakan maksimal, serta menggunakan segala aspek teknologi yang ada, misalnya menggunakan ZPT, atau zat pengatur tumbuh, Plain Grow Trejuleite. Zat pengatur tumbuh, atau ZPT merupakan hormon penting yang dibutuhkan oleh tanaman. ZPT, disebut juga fitohormon. Hormon ini secara alami diproduksi oleh tanaman, namun jumlahnya yang terbatas. Oleh karena itu perlu input dari luar agar pertumbuhan tanaman semakin optimal. Fitohormon yang dibutuhkan oleh tanaman seperti, auksin, sitokinin, Giberlin dan gas etana. Masing-masing jenis fitohormon ini, memiliki fungsinya sendiri-sendiri dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pada dasarnya ZPT, atau PGA, sudah banyak dijumpai di pasaran. Namun, dalam kesempatan ini kita akan membuat ZPT dari bahan alami, dengan menggunakan rebung bambu. Rebung bambu, merupakan bagian tunas berasal dari rizome atau buku-buku yang akan muncul dalam tanah. Rebung bambu O, tumbuh dari kuncup akar rimpang di dalam tanah, atau pangkal bambu yang tua. Di alam tanaman bambu ragamnya bervariasi, sehingga untuk membedakan jenis dari bambu, dapat dilihat dari ciri khas warna pada ujungnya dan bulu-bulu yang terdapat pada pelepahnya. Bulu pelepah rebung, pada umumnya berwarna hitam, namun terdapat pula, yang berwarna coklat ataupun putih tergantung jenis bambunya. Rebung bambu biasanya tumbuh saat musim penghujan dan bagi sebagian orang dimanfaatkan sebagai bahan sayur. Kandungan rebung bambu O, selain memiliki potensi sebagai alternatif giberlin alami, rebung bambu memiliki kandungan berbagai macam vitamin, seperti vitamin A, vitamin E, thiamin, riboflavin, niacin, asam folat dan asam pantotenat. Rebung juga merupakan salah satu sumber protein, dan memiliki kandungan kalsium, magnesium, fosfor, kalium, natrium, dan mineral lain. Giberlin yang terdapat dalam rebung bambu, berperan dalam memacu pertumbuhan, proses perkecambahan hingga proses penuaan pada tanaman. Pemanfaatan rebung bambu O, sebagai sumber giberlin alami dilakukan dengan pembuatan ekstraksi tanaman tersebut. Langkah awal yang harus dilakukan yaitu, menyiapkan bahan dan alat. Yaitu, Alat, terdiri atas. A. Pisau B. Sarung tangan C. Blender D. Baskom E. Jerigen, kapasitas 50 liter F. Saringan Sedangkan bahan yang harus disiapkan, adalah A. Rebung bambu Seberat 5 kg B. Tetes tebu, bisa juga mol, sebanyak 300 ml C. Air bersih, 10 liter D. Decomposer M4, sebanyak 200 ml Cara pembuatan, adalah A. Siapkan semua alat dan bahan D. Rebung bambu O sebanyak 5 kg dicacah dan di blender sampai halus C. Larutkan 100 ml molase dengan air bersih 10 liter D. Semua bahan tadi dimasukkan ke dalam jerigen berkapasitas 50 liter E. Masukkan larutan bioaktifator M4 sebanyak 200 ml ke dalam jerigen F. Lalu aduk sampai semua bahan tercampur merata G. Lubangi tutup jerigen, dan masukkan selang kecil, supaya gas dapat keluar H. Pasang tutup jerigen dengan rapat I. Biarkan pada ruangan dengan suhu kamar, dan tidak lembab Tunggu proses fermentasi sampai 14 hari Teknis aplikasi Setelah ZPT, gibrelin dari rebung bambu sudah siap Maka, cara aplikasinya adalah seperti berikut A. Larutkan 150 ml larutan ZPT ke dalam 16 liter air Atau 1 tangkas sprayer berukuran 16 liter D. Lakukan aplikasi dengan cara Disemprotkan di sekitar perakaran, daun dan batang tanaman jagung C. Aplikasi dilakukan pada umur tanaman 14, 21, 28, 35, dan 42 hari setelah tanam D. Penyemprotan dengan droplet embun Pada siang atau sore hari dan masih ada matahari, tidak hujan, tidak angin kencang dan tidak hujan Semoga Pada siang atau sore hari tidak神idas Penyemprotan dengan tinggi animasi Terima kasih telah menonton!